Intro Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis, saya Murug 70 Denpasar Selamat siang sahabat kreatif dimanapun berada Sekarang waktunya anda bergabung bersama kami di gelaran belajar di RRI Sesi kelas inspirasi diisi hari ini 26 Juni 2020 Sampai di jam 12 yang nanti bersama saya Deko Permana Dan siang hari ini kita sudah terhubung dengan seorang dokter Wah dokter ya memang pandemi covid-19 saat ini Memang kita harus banyak tanya-tanya kepada seorang yang memang berkomenten di bedangnya Jadi kita sudah terhubung, kita akan langsung sapa terlebih dahulu Selamat siang Selamat siang Iya Deko belum keperkenalan nih sama pak dokter Jadi supaya langsung perkenalkan diri Kemudian nanti kita akan tanya-tanya terlebih dahulu untuk sebagai pembuka Oke silahkan Selamat siang pendengaran rarisi semua Saya dokter Ibede Wahyu Ajarizia Biasa dipanggil Wahyu Saya sekarang sedang menempuh pendidikan untuk dokter spesialis di bidang CHTKL Dan bersebelah di arah spesialis Ya oke Saya panggilnya dokter Wahyu gitu kali ya Biar lebih keren Ya dok untuk siang ini kita akan ngobrol-ngobrol Mungkin kita lebih membahas mengenai Karena mungkin sahabat kreatif ini kebanyakan kan anak muda Jadi anak muda sekarang ini mudah ter Apa namanya Mudah di CCP Apa ya Mudah diberikan informasi-informasi yang juga Mungkin belum tentu kebenarannya itu Bisa dibuktikan Tapi kita sudah langsung Open apa namanya Kita sudah share di social media Tanpa kita ketahui kebenarannya terlebih dahulu Tentunya yang sekarang lebih Kita bahas adalah mengenai COVID-19 ini Kak Wahyu Oke menurut Kak Wahyu sendiri Sebagai pembuka Apa sih tanggapan Kak Wahyu Mengenai pandemi yang saat ini Sedang kita rasakan bersama Mungkin dari pihak dokter sendiri Kira-kira bagaimana sih kondisinya Kak Mungkin sharing sedikit Kebetulan saya juga Di bagian CHC Sebelumnya saya sempat tugas di RS Budayana yang memang Membidang Untuk COVID-19 sendiri Jadi Ya seperti yang kita tahu Isu COVID-19 sendiri Makin lama makin Banyak ya Makin Tidak beraturan lah ya Masyarakat mendapatkan informasi Yang beragam Dari yang Teori-teori Konsulasi Dari yang Informasi yang dikatakan Dilebih-lebihkan Atau lain sebagainya Kami sendiri Dari pihak Tenaga kesehatan Menjalani Menghadapi pandemi sendiri Dengan berusaha Sebeda mungkin Jadi Kalau memang beban Beban kerja kami bertambah Ya memang bertambah Dan memang Tidak ada orang yang akan Siap untuk menghadapi pandemi Apalagi kami Tenaga kesehatan Kami dokter Jadi kita semua Menghadapi hal yang sama Jadi Ayolah kita bareng-bareng Menyelesaikan pandemi ini Dengan baik Kalian bekerja sama Tidak ada yang merasa Lebih Berat hidupnya Tidak ada yang merasa Lebih ringan Kita bareng-bareng Untuk menyelesaikan masalah ini Oke Dokter Kak Wahyu Kayaknya Deku gampangkan Manggilnya Kak Wahyu gitu ya Ini panggil Kak aja Oke Kak Wahyu Untuk mungkin Di awal ini Kan masih Kak Wahyu sendiri juga Apakah ini Termasuk Kedalam virus yang baru Yang dirasakan oleh Para dokter sendiri Kak Karena Banyak mungkin ya Yang dokter pun kaget Bahkan ini pun kan Katanya Deku sendiri Masih juga lihat di sosial media Dan juga di media-media Ini Covid-19 ini kan Belum ada vaksinnya tersendiri Kira-kira di dunia Dokter sendiri Kira-kira sebelumnya Apakah Ada virus yang serupa Ataupun mungkin Apa sih yang bisa dikatakan Sebagai Eh maksudnya Bagaimana sih kira-kira Gejala-gejala Kenapa sih ini bisa langsung Dikatakan sebagai Covid-19 Seperti itu mungkin Kak Jadi sebenarnya Corona itu adalah Sebuah Crain virus Iya Jadi dia sama seperti Kita ngebahas misalnya Hewan Ada mamalia Ada Amphibi Seperti itu Virus juga itu ada Namanya jenis virus Corona Cuma Covid-19 ini adalah Virus Corona Jenis virus Corona baru Yang Merupakan mutasi Dari virus Corona Sebelumnya Jadi Dulu-dulu juga Kita sering Mungkin kita kacit Penggorokan Atau kita Saringan Atau batuk pila Itu bisa juga disebabkan Oleh virus Corona Cuma tidak separah Covid-19 Karena Covid-19 Virusnya Virus Corona Yang sudah bermutasi Seperti itu Untuk gejalanya Sebenarnya Beragam Spektrumnya Sangat luas Dari yang Sama sekali Tidak bergejala Tidak tahu ada Sama sekali Tidak ada Tuhan Sampai yang Sangat sesak Sampai menyebabkan Kematian Itu sangat tergantung Dengan Orangnya Ada penyakit Komorbisnya Kemudian Usia Imunitas Imunitas pasiennya Sendiri Jadi sangat beragam Oke berarti Memang Sebenarnya Dulu pun Ini sudah ada Ataupun Virus ini Mungkin Sudah ada Gejala-gejalanya Tapi Sekarang Lebih Meledak Gitu ya Bahasanya Hasil mutasi Dari Virus Corona Ini Menimbulkan Virus Corona Yang Punya efek Yang lebih Berat Oke Kalau misalkan Dari Apa namanya Dari Untuk Kawai sekarang Berarti tugas Di Rumah Sakit Udayana Di Sangla sekarang Oke Untuk Di Sangla Sendiri Kondisinya Saat ini Kondisi Kemarin Kemarin Itu Apakah Benar Yang Didengar Oleh Masyarakat Bahwa Di Sangla Banyak Ada ODP Terus Juga Apa Namanya Se Diku Bilangnya Seserem Apakah Semenakutkan Itukah Kita Dengan Para Pasien Itu Sendiri Kak Wahyu Jadi Kondisinya Sekarang Rumah Sakit Sangla Sebenarnya Cuma Punya Satu Ruang Isolasi Ruang Isolasi Namanya Ruang Usa Indah Di Sangla Cuma Karena COVID-19 ini Akhirnya Isolasi Akhirnya Diubah Menjadi Isolasi Jadi Sekarang Kondisinya Kita Punya Empat Ruang Isolasi Dan Nyaris Penuh Semua Dan Ngomong-ngomong Kawai Sendiri Sudah Berapa Bulan Di Sangla Sendiri Saya Sudah Tiga Tahun Di Sangla Untuk Corona Ini Berarti Memang Di Sangla Dari Awal Dari Awal Untuk Keluarga Sendiri Kira-kira Gimana Misalkan Baru Pulang Dari Tugas Terus Kita Harus Bertemu Dengan Keluarga Sendiri Kira-kira Penanganan Ataupun Bagaimana Cara Kak Wahyu Sendiri Karena Ini kan Kelas Inspirasi Terus Juga Menginspirasi Orang-orang Agar Tidak Separno Itulah Kak Wahyu Sendiri Masih Bisa Bertemu Dengan Keluarga Seperti Itu Kira-kira Bagaimana Pada Intinya Adalah Yang penting Kita Menjaga Kebersihan Diri Menjaga Diri Mulai Dari Kita Keluar Rumah Selalu Pakai Masker Kemudian Nanti Sampai Di rumah Dari Pergi Dari Manapun Selalu Langsung Buka Baju Bajunya Langsung Di Kita Langsung Mandi Itu Yang Terpenting Jadi Jangan Sampai Kita Tidak Tau Di Jalan Kita Ketemu Siapa Orangnya Mungkin Kelihatan Baik-baik Saja Tapi Ternyata Membawa Virus Kita Tidak Tau Jadi Kemana Kita Pergi Pulangnya Pastikan Diri Selalu Mandi Dulu Oke Berarti Memang Kembali Ke Individu Masing-masing Dan Bagaimana Cara Kita Protek Diri Supaya Tidak Menyebarkan Dan Tidak Tertular Juga Apalagi Kita Yang muda-muda Seperti ini Biasanya Tidak Berjala Jadi Malah Kita Berisiko Tanpa Kita Bawa Virus Kita Berisiko Menularkan Kepada Orang Tua Kepada Adik-adik Kita Yang Mungkin Imunitasnya Lebih Jelas Dari Kita Yang Menyebabkan Malah Mereka Berjala Yang Malah Kita Tidak Inginkan Berarti Misalnya Gini Semoga Tidak Misalkan Deko Ternyata Bergejala Terus Deko Berkontak Dengan Orang Yang Memiliki Imunitas Yang Rendah Berarti Deko Tidak Terkena Bisa Mengenai Ataupun Bisa Menularkan Berarti Sebenarnya Virus Corona Ini Sebenarnya Kembali Ke masing-masing Yang Di media Kemarin Tetap Jaga Imunitas Dan Kita Sedikit Mensepelekan Kayak Gitu Gak Apa Tetap Bergini Kita Bisa Jadi Istilahnya Karier Walaupun Imun kita Bagus Ada Virus Dalam Tubuh Kita Dia Tidak Bergejala Di Kita Tapi Kita Bisa Menularkan Oh Berarti Memang Bisa Dibilang Kita Tidak Boleh Meremehkan Dalam Artian Tidak Boleh Meremehkan Tetapi Juga Tidak Takut Gitu Ya Benar Oke Berarti Sahabat Kreatif Itu tadi Obrolan Pembuka Kita Mengenai Corona Ataupun Covid-19 Ini Dengan Dokter Wahyu Nanti Kita Kembali Lagi Di Sesi Selanjutnya Dengan Sahabat Kreatif Kita Ngobrol Dan Sahabat Kreatif Kamu yang ingin Bergabung Bersama Kami Bisa Selain Mendengarkan Lewat Frekuensi 95,3 FM Kamu Juga Bisa Bergabung Melalui Kanal Youtube LPP RR Iden Pasar Dan Apabila Kamu Memiliki Pertanyaan Kita Akan Diskusikan Bersama Dengan Dokter Wahyu Kamu Bisa Menghubungi Kami Di Nomor Whatsapp Ataupun SMS 0812 4656 1322 Oke Kita Kembali Lagi Setelah Yang Satu Ini Kita Akan Hidup Dengan Suasana Baru Kedepankan Pola Hidup Bersih Dan Sehat Terbiasa Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Terbiasa Menggunakan Masker Saat Keluar Rumah Terbiasa Menghindari Kerumunan Orang Yang Sangat Banyak Terbiasa Lebih Banyak Tinggal Di Rumah Untuk Hal-hal Yang Tidak Perlu Dilakukan Di Luar Rumah Dan Terbiasa Menjaga Diri Keluarga Serta Lingkungan Agar Tetap Sehat Indonesia Tatanan Kehidupan Baru RRI Dan Pasar Hai Sahabat Kreatif Pro 2 FM RRI Dan Pasar Akan Kembali Mengudara RRI Pro 2 FM Dan Pasar Kembali Mengudara Pro 2 FM Dan Pasar Akan Kembali Mengudara Dari Jam 5 Pagi Sampai Jam 12 Malam Awalnya Tengahmu Dengan Mendengarkan Pro 2 FM Dan Pasar Di acara Pro 2 Activity Terjam 5 Sampai Jam 10 Pagi Di program Acara kami Pro 2 Activity Dimulai Dari Jam 5 Sampai Dengan Jam 10 Pagi Untuk Kamu Yang Lagi Sibuk Dengan Aktivitas Kali Ini Jangan Lupa Sambil Mendengarkan Pro 2 Kreatif Dari Jam 10 Sampai Jam 3 Karena Kamu Bisa Request Lagu Favorit Kamu Dan Ada Berbagai Informasi Yang Menarik Hanya Di Pro 2 Isu Jangan Lupa Untuk Dengerin Acara Pro 2 Kreatif Setiap Harinya Daripada Kamu Malam Malam Hitungin Bintang Mendingan Kamu Dengerin Aja Pro 2 Populer Dari Jam 7 Sampai Jam 12 Malam Kita Balik Lagi Jadi Jangan Lupa Untuk Dengerin 95,3 Pro 2 RRI Denpasar 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar RRI Denpasar 95,3 FM Kamu Juga Bisa Dengerin Melalui Aplikasi RRI Playbook Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya maaf amin Waki Presiden Republik Indonesia Mengucapkan terima kasih Kepada RRI Yang telah mendukung Mimbuan Presiden Agar para pelajar di Indonesia Dapat terus belajar Di rumah Program Belajar di radio Yang diselenggarakan RRI Sejak 26 Maret 2020 Telah menghadirkan guru Di studio RRI Sehingga murid di rumah Dapat belajar Dengan mendengarkan radio Mari kita dengarkan Dan ikuti Program Belajar di RRI Di kota Anda Melalui radio Kita terus Menggali ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Tetanan kehidupan baru Apa yang harus kita lakukan? Biasakan menggunakan masker Saat berpergian Biasakan membawa tisu basah Minum vitamin Dan selalu siapkan hand sanitizer Serta jangan lupa bawa alat makanan sendiri Ayo Disiplin menjalankan protokol kesehatan Agar terhindar dari COVID-19 Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah Bukan virus itu sendiri Tapi Rasa cemas Rasa panik Rasa ketakutan Dan berita-berita hoaks Serta rumor Kita Sebenarnya harus yakin Dengan fakta Informasi Solidaritas bersama Dan Gotong Royo Masih bersama Deku Permana Di gelaran belajar di RRI Sesi kelas inspirasi Bersama Dr. Wahyu Kita akan sapa lagi Selamat siang Kak Wahyu Masih adakah? Masih ada Siapa tahu ada panggilan Harus gini harus gitu Gitu Kak ya Karena Deku tadi Apa namanya Melihat Kak Wahyu Sudah berpakaian Sedang bertugas di rumah sakit Seperti itu Langsung kepikiran dengan COVID-19 Sampai lupa dengan topiknya adalah Kelas inspirasi Berbicara mengenai Inspirasi dan menginspirasi nih Untuk Kak Wahyu sendiri Kira-kira sekarang sudah Menjadi dokter Gimana sih awal perjalanan Kak Wahyu sendiri Menjadi seorang dokter Sampai sekarang harus ditugaskan Dan berhadapan langsung Dengan pasien-pasien COVID-19 itu Kak Ya pasti Awalnya dari SMA sih Kalau dibilang ikut-ikutan teman Mungkin dulu ikut-ikutan ya Jadi dokter aja ikut-ikutan Kak Yade Kok mau juga dong ikut jadi dokter satu Jadi Saya tamat SMA tahun 2009 Kemudian Memutuskan untuk masuk pedokteran Saya mengambil satu Pendidikan dokter di Universitas Sudayana Wih kita satu almamater Iya Iya Menurut 2000 Jadi pendidikan dokter Untuk tamat sampai menjadi dokter Dan kita boleh praktek pribadi Itu perjalanannya panjang Panjang Bener banget Ngambil S1 nya dulu Itu sekitar 10,5 sampai 4 tahun Kemudian setelah Setelah itu kan kita tamat Dapat gelar S-Ket Itu belum jadi dokter Setelah dapat gelar S-Ket Kita harus ngambil pendidikan profesi dokter Atau orang bilangnya biasanya Koas Koas Iya bener Jadi aku sering dengar kata-kata Koas Itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun Setelah itu baru tamat jadi dokter Untuk tamat dokter pun Sebelumnya kita harus ujian nasional juga Ada ujian Di waktu SMA Ada ujian UKMPPD namanya Uji Kompetensi Masjur pendidikan dokter Itu kalau lulus Baru kita bisa Mendapatkan gelar dokternya Setelah itu pun Kita harus menjalani internship Satu tahun lagi Baru setelah itu Kita bebas Mau memilih Untuk bekerja di mana Oke Jadi yang totalnya sekitar 6,5 tahun ya Baru-baru bebas Selesai jadi dokter 6,5 tahun baru memiliki gelar dokter itu sendiri ya Kak Wahyu ya Oke Berarti memang Perjalanan yang tentunya Tidak mudah dan tidak Singkat ya Kak Wahyu Oke Terus setelah Apa namanya Setelah Berprofesi sebagai seorang dokter Kenapa bisa sekarang Terus bisa ditempatkan di sanglah Dan memilih di sanglah itu Milih sendiri atau gimana Kak Kalau dari dokter sendiri Saya kebetulan Setelah 1,5 tahun bekerja Kemudian Mutosan untuk sekolah lagi Jadi sekarang Kondisinya saya adalah Dokter yang sedang bersekolah Saya sedang mengambil Sekolah untuk mencari Spesialis CHP Jadi Kalau kita pendidikan Dokter spesialis itu Kuliahnya sudah tidak kuliah Setelah muka Seperti kita Waktu S1 Tapi kita langsung Perhatikan di rumah sakit Jadi Saya ditugaskan disini Karena saya sedang bersekolah Di Universitas Udayana Untuk pendidikan Sekolah spesialis Kelinga Hidup Penggorokan Berarti Untuk mendapatkan Spesialis Itu berapa tahun lagi Kak Kira-kira Kak Empat tahun Empat tahun lagi Berarti total Untuk menjadi spesialis Dari awal kuliah Dari awal kuliah Dede Ko bilang nih Berarti Kuliah S.K.D itu Empat tahun Terus Koas dua tahun Terus sekarang Empat tahun Sepuluh tahun Kak ya Iya Kitar 10 tahun Itu Kak Wahyu Nyambung terus Atau ada Atau Kita gimana sih Kalau dokter itu Nggak boleh gini ya Nggak boleh ada Breaknya gitu Kak ya Berarti harus Nambung setelah ini Setelah ini Setelah ini Jadi Saya juga Sempat kerja dulu Setahun Satu setengah Setengah tahun Baru akhirnya Memutuskan sekolah Oh gitu Berarti ada Berarti Bukan boleh sih Kak ya Mungkin Masalah sanggup Atau tidak Sanggupnya Berarti ya Oke Balik ke sekolah itu Berat deh Balik ke sekolah itu Bener banget Deko juga mengalami Kak Balik ke kampus Untuk bertemu dosen Lalu bimbingan itu Juga berat sekali Kak Curhat nih Jadi Oke berarti Sekarang ini sudah Masuk ke bulan keberapa nih Untuk mencari Untuk sekolah Ke Apa namanya Menuju spesialis Tahun ketiga Tahun ketiga Berarti sedikit lagi ya Setahun lagi seharusnya Kalau lancar Kalau tidak terhambat Karena covid Oke Astungkar lancar Semoga covid Oh berarti covid ini Juga berpengaruh Apa namanya Dengan kelangsungan Kak Wayu Menempuh Apa namanya Iya Ke profesi Kespesialis Gitu jadinya ya Iya Karena kita Kita punya tanggung jawab Yang harus diselesaikan Misal Saya di THT Saya harus Tugas di luar Saya harus Ada Target-target operasi Yang harus saya kerjakan Sedangkan Dengan di era covid ini Satu kita tidak boleh Tidak bisa untuk Bertugas di luar Karena Untuk amanan kami juga Beban kerja di sana Juga banyak Kemudian Operasi-operasi pun Kita jadi harus Kurangi Karena Untuk mencegah Pasien yang seharusnya Tidak perlu ke rumah sakit Jadi ke rumah sakit Jadi Operasi-operasi yang elektif Yang tidak emergensi Kita tunggal dulu Sementara Oke berarti Memang Covid ini juga Tidak hanya Menghalangi Orang-orang yang Mungkin memiliki Usaha Tapi juga di dokter Sendiri yang sedang Menempuh pendidikan Juga Ternyata terkena Dampaknya yang cukup Cukup berpengaruh juga ya Berarti kak ya Iya Berarti seharusnya Tugasnya seharusnya Di luar di Di luar dimana nih maksudnya Di luar rumah sakit Atau di luar Kota Di luar Bali gitu Untuk CHP sendiri Saya sebenarnya Harus ada tugas Kegianya Harus ada tugas Rumah sakit Mangusada Ada tugas Ketimika juga Ketimika di Papua kak Iya Wih Itu berarti Memang benar ya Kata orang-orang Kalau mencari Mencari dokter Ataupun mencari gelar Spesialis itu Memang tidak Membutuhkan Dana yang Kecil ya kak ya Oke kak Wayu Tadi kita sudah Corona sudah di awal Sudah kita singgung Terus sekarang Perjalanan Menuju Menjadi dokter Sudah kita singgung Yang selanjutnya deh Keluh kesah Kira-kira nih kak Keluh kesah Selama menempuh pendidikan Dari Dari kuliah deh Dari kuliah Terus juga koas Sampai Mendapat gelar dokter Terus Sekarang juga Menjadi Murid nih Menjadi 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 Mahasiswa Menjadi Murid Yang menuju Ataupun menempuh Gelar spesialis Itu kira-kira Keluh kesahnya Suka dukanya Seperti apa kak Mungkin kuliahnya Dulu kayak gimana Jadi kalau misalnya Teman-teman Mungkin pernah dengar di luar Gimana pendidikan dokter Kurang lebihnya Ya Hampir mirip Kalau kita sendiri Tidak Pakai sistem SKR Jadi Sistemnya paket Jadi kita sama-sama Mengambil Mata pelajaran Atau Kuliah yang sama Kemudian Yang Kerasa banget Dulu waktu kuliah Adalah Ketika Program Jurusan lain Atau Fakultas lain Sudah libur Kita ke dokteran Belum libur Kadang libur Semester yang Fakultas lain itu Bisa Jalani Sampai 2 bulan Kami di dokteran Liburnya ya Cuma Denggu Masimal Cuma Memang harus Dijalannya Kemudian Apalagi ya Untuk masa perkuliahan Kita sistemnya sistem Blok Jadi Di akhir Sama kayak kita Waktu SMA Kita akan Ujian Setiap Akhir Blok Blok Itu kayak Bap Jadi Setiap Akhir Blok Kita ujian Jadi Kalau di Fakultas lain Ujiannya UTS Atau UA Kita Ujiannya Setiap Akhir Blok Itu Kira-kira Sebulan Sekali Kemudian Selesai Itu Tamat Pendidikan Esketnya Kemudian Kita Koas Koas Itu Kalau di Bagian Fakultas lain Mungkin Seperti Magang Kita Laku Berjaya rumah sakit Cuma Memang Beban kerjanya Ya Dengan senioritas Dan sebagainya Cukup berat sih Cuma Ya Sekali lagi Harus dijalani Sebagai orang Yang baru Belajar Kadang-kadang Kita juga Dengan berbagai Hal Kita kan Terima Melakukan Kesalahan Kadang-kadang Juga Namanya Kita Langsung Terjun ke Masyarakat Ketemu Sama orang Sakit Responnya Juga beragam Apalagi Kalau misalnya Kadang-kadang Kalau saya Ngerasa sih Kalau orang Tahu bahwa Saya adalah Koas Mereka Tidak mau Dilayani oleh Kami yang Koas Oh gitu Berarti juga Ada bisa dibilang Bukan diskriminasi Sikah Ya Tapi Dibeda-bedakan Kalau dalam Dalam posisi Itu juga Ingin Pelayanan Yang terbaik Dan Koas Tidak bisa Memberikan Pelayanan Yang terbaik Bagi masyarakat Cuma Itu adalah Proses Kalau datang Ke rumah sakit Pendidikan Masyarakat Harus Siap Terima Bahwa Yang melayani Adalah Orang-orang Yang sedang Menempuh Pendidikan Iya berarti Memang Mungkin kurang lebih Sama ya Seperti Apa namanya Sebagai Seperti orang yang Mungkin kerja Di bidang Pariwisata Terus dia juga Harus Melayani Tamu Tapi setelah Ditanya Statusnya Training Ataupun DW Berarti juga Dianggap Kita tuh Kurang Berkompeten Sepelekan Berarti Tapi tetap Semangat Dan juga Mau gak mau Harus dilaksanakan Harus diselesaikan Dijalani Bener banget Oke Kak Wayu Kita akan Break lagi Untuk sesi yang ketiga Nanti kita akan Masuk ke sesi Tanya jawab Kita juga Akan sharing-sharing Diskusi Dan juga nanti Mungkin ada beberapa Kata-kata motivasi Yang bisa Kak Wayu berikan Terkait tentunya Sekarang yang sedang Hits Kita gak boleh bilang Covid-19 ini hits Sebenarnya Kak Karena dia tuh kan Harus dihilangkan Bukan orang yang Harus kita puja Oke Kak Wayu Kita akan kembali lagi Setelah yang Satu ini Untuk sahabat kreatif Yang ingin bergabung Bersama kami Bisa menghubungi Social media kita Di Pro2FM Denpasar Atau juga Lewat Whatsapp Di 0812-4656-1322 Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam kebajikan Namo Buddhaya Salam sejahtera Untuk kita sekalian Saya Belajar di rumah Belajar di rumah Learning from home Oleh karena itu 11.000-11.000-12.000-12.000 Wita Download RRI Play Go Dan dengar Pro2RRI Denpasar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Om Swastiastu Saya The Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Wali Kota Denpasar Mengapresiasi Program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI Ini merupakan inovasi yang sangat kami hargai Sekali di saat situasi COVID-19 Dimana para siswa-siswa SD SMP SMA Atau SMK Madrasah Sanawiyah Juga para santri Diliburkan Dan diharuskan Belajar di rumah Learning from home RRI Denpasar Dan RRI seluruh Indonesia Mengambil peran penting Yang sangat tepat Sebagai lembaga penyiaran republik Membuat program Acara belajar di RRI Agar siswa-siswi Tidak ketinggalan pelajaran Dan dapat Konsentrasi belajar Selain itu juga Dapat menghilangkan Kebosanan Serta kejenuhan Para siswa-siswi Selama stay from home Oleh karena itu Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Wali Kota Denpasar Mengharapkan Kepada seluruh anak-anakku Siswa-siswi SD SMP SMA Atau SMK Madrasah Sanawiyah Dan para santri Untuk mengikuti terus Acara belajar di RRI Denpasar Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 11 Sampai 12 Wita Download RRI Play Go Dan dengar Pro 2 RRI Denpasar Om Santi 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 Om Tapanan kehidupan baru Baik masih di Belajar di RRI Sesi kelas inspirasi Bersama saya Diku Permana Dan juga seorang narasumber Tentunya seorang dokter Yang masih bertugas Yang sedang bertugas nih Kak Wahyu Oke Selamat siang Oke Kak Wahyu Kita masuk di sesi terakhir Mungkin Ada beberapa hal yang Ingin Diku tanyakan nih Kak Sambil juga menunggu Pertanyaan dari sahabat kreatif Terkait Kita tadi sudah bahas Covid di awal Bagaimana situasi Dan kondisi di rumah sakit Kemudian di sesi kedua Tadi kita sudah membahas Perjalanan Kak Wahyu Menuju Apa namanya Menjadi seorang dokter Dan juga sampai ditugaskan Sekarang menuju Bukan menuju Ditugaskan di salah satu rumah sakit Yang tentunya Ada pasien Kak Di sana Kak Ada ya Ada Ada Oke Untuk Banyak ya Kak Jangan dibilang banyaknya Kak Oke Untuk Ya Kak Wahyu sendiri Sekarang kan sedang bertugas Di Sanglah Yang mana juga di sana Terdapat pasien Covid-19 Kira-kira Untuk masyarakat sendiri Ataupun untuk Sahabat kreatif Yang sedang berkabung Bersama kita nih Bagaimana sih Kak Kakak menanggapi Ataupun melihat Covid-19 saat ini Maksudnya di Tatanan kehidupan baru Sekarang kan udah katanya The new normal nih Kak Dibandingkan sama yang kemarin Yang masih kemarin Masih banyak kebijakan-kebijakan Kita harus work from home Sedangkan sekarang kan sudah harus Bekerja kembali ke kantor Dengan tetap Memerhatikan protokol kesehatan Kira-kira menurut Pandangan Kak Wahyu sendiri Sebagai seorang dokter Melihat hashtag Tatanan kehidupan baru itu Seperti apa Kak Wahyu Jadi mungkin Kurang lebihnya Sudah disampaikan Si tadi yang masalah Tetap Menjalankan protokol kesehatan Pada dasarnya Bahwa Covid-19 ini Adalah penyakit Yang menyebar Melalui droplet Artinya dari Kesaluran pernafasan Jadi Kita harus Menjaga diri Seperti yang saya bilang tadi Tidak hanya Agar kita tidak tertular Tapi agar tidak Menularkan kepada orang lain Karena Seperti saya bilang Bahwa Sementara sakit Sangat pun Sekarang sudah Nyaris penuh Suang isolasinya Karena pasien Covid Artinya apa Kapasitas SDM kita Semua daya manusia Dan seberdaya lainnya Untuk menangani Covid Juga terbatas Jadi Sama seperti Wabah influenza Tahun 1908 Kita yang Kita bisa lakukan Adalah mencegah Orang tertular Dengan cepat Jadi Kalau misalnya Tertularnya Sedikit-sedikit Angka pertumbuhannya Sedikit Kita masih punya kapasitas Untuk bisa menyelesaikan Wabah ini Tapi kalau misalnya Mau peludak Kan akhir-akhirnya Tiga hari terakhir ini Kasus kita sampai seribu ya Di Indonesia Setiap harinya Itu adalah Tanda bahwa kita Harus mulai waspada lagi Seperti yang Diko bilang tadi Bahwa kita harus tetap Menjalankan protokol kesehatan Mulai dari pakai masker Semana-mana selalu pakai masker Kemudian Menghindari kontak fisik Jaga jarak Lebih dari satu meter Seperti itu Yang paling penting Menurut saya adalah Jangan keluar rumah Jika tidak perlu Itu sangat penting Jangan keluar rumah jika tidak perlu Ya Benar banget Terus juga Oke kita Saya tidak berani untuk bilang Apalagi teman-teman yang bekerja harian Yang tidak keluar rumah itu salah Salah besar Kalau misalnya kita melarang Cuma hal-hal yang sebenarnya bisa kita Tidak Lakukan Dengan keluar rumah Misal Jalan-jalan Itu Kalau bisa sih dikurangin dulu Jangan sampai Tujuan kita senang-senang Pulang-pulang Bawa penyakit Seperti itu Iya berarti Diko juga baru Baru ini Ini juga informasi yang baru Bagi Diko Dimana kita ternyata bisa menularkan Tanpa kita tahu Bahwa diri kita itu memiliki gejala Seperti itu Terus juga Kak Kita juga sudah mengikuti Protokol kesehatan Kita juga sudah Mengikuti anjuran pemerintah Semuanya Dan juga mungkin Saran dari dokter Dan juga Kak Hayu sendiri Sebagai seorang dokter Yang sekarang juga menangani Pasien COVID-19 Untuk kira-kira Pasien yang sedang Dirawat Ataupun pasien COVID-19 Berarti Bagaimana sih Kak presentase Mereka itu bisa Berarti Apakah bisa dipastikan Dia bisa sembuh Atau seperti apa Kak ya Apa kembali ke imun Sebenarnya karena COVID-19 ini Penyakit baru ya Penelitian Di bidang kedokteran Penelitian tentang COVID-19 masih Terus berjalan Masih dalam proses yang Kita belum bisa Seperti penyakit-penyakit lain Yang sudah terkembang lama Kita tahu Ini bakal sembuh Ini bakal tidak Seperti saya bilang tadi Spektrumnya Sangat-sangat-sangat luar Sangat-sangat beragam Mulai dari orang yang Keliatannya baik-baik saja Jalan-jalan Seperti biasa Tapi ternyata dia Terkenal COVID-19 Yang ringan Misalnya hanya keluhannya Anosmia Anosmia itu tidak Penurunan penciuman Atau penurunan Kemampuan Mengecap rasa Sampai yang Yang sering dibesar-besarkan Masalah Pasian yang sesak Sampai yang akhirnya Meninggal Misalnya seperti itu Sangat beragam Kita juga Selamanya Virus ada di tubuh Itu juga ternyata Tidak Ada pakemnya Tidak yang 14 hari Pasti sembuh Setelah itu Tidak gitu juga Ada pasien yang Sebenarnya dia tidak Bergejala sama sekali Tidak ada keluhan sama sekali Sampai 30 hari Masih dirawat Karena masih positif Hasil Suatnya gitu Ada pasien yang Dia bergejala Cuma seminggu Ternyata Sembuh Baik-baik saja Kita tidak bisa Sampai saat ini Belum Belum ada Protokol yang Kita bisa mengetahui Prognosis-prognosis itu Bagaimana Kelangsungan pasien Covid Setelah perawatan Semua masih dalam Proses penelitian Oke berarti Memang Covid ini Bisa dikatakan Kita tidak perlu takut Asalkan kita bisa Mengikuti protokol kesehatan Dan juga menjaga Diri masing-masing Dan juga jangan lupa Untuk Menghimbau Ataupun memberikan Informasi-informasi Yang tentunya Benar untuk masyarakat Baik Terima kasih banyak Kak Wahyu Atas sharingnya Siang ini Bersama sahabat kreatif Dan juga membagikan Apa namanya Semangat-semangat Untuk tentunya Karena Kak Wahyu Di bidang dokter Untuk dokter-dokter muda nih Yang sedang berjuang Di dalam program Apa namanya Koas Dan juga bagaimana Sedang menumpuh Internship sebagai dokter Juga Semoga lancar Di tengah pandemi Covid-19 ini ya Oke Kak Wahyu Terima kasih Selamat bertugas Dan kita akan Ngobrol di lain Kesempatan lagi Semoga Lancar Pekerjaannya Dan Kak Wahyu Tetap sehat Dan selamat Setiap harinya Oke terima kasih Kak Wahyu Sahabat kreatif Demikian tadi Kita sudah bergabung Bersama dokter Wahyu Yang juga sedang bertugas Di rumah sakit sanglah Dan juga menangani Pasien Covid-19 Dan untuk kamu semua Yang sedang mendengarkan Pro 2 FM Denpasar Sebentar lagi Kita akan Mengaturkan Puja Trisanya Untuk umat Hindu Dimanapun berada Jadi jangan kemana-mana Tetap di Pro 2 FM Denpasar Suara kreativitas Indonesia Hadapilah Dengan tulus dan ikhlas Ini pasti berlalu Indonesia Indonesia Terima kasih 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 Sendeh di asuhinmu Tanpa basomba di hari Tuhan Sampai aku terpejabatmu Dari yakin lontega Hati ikhlasku hibah Ima pasu pasu mi Tanah air pusaka Indonesia merdeka Syukur aku sembahkan Kehadiraku Tuhan Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Terima kasih 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 Terima kasih